Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan hari ini adalah hari Rabu 27 Maret 2024 berkenaan dengan Rabu Abu sebelum kita memasuki Kamis Putih Jumat Agung dan Perayaan Pasca Firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 5 ayat 7 sampai ke 8 dengan tema Roti Tidak Beragi Firman Tuhan terambil dengan bunyi ayat 7 dan 8 buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan baru sebab kamu memang tidak beragi sebab anak domba pasca kita juga telah disembeli yaitu Kristus karena itu mari kita berpesta bukan dengan ragi yang lama bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran mari kita berdoa Bapak yang di dalam surga terima kasih kami saat ini memasuki Minggu-Minggu Jumat Agung Minggu-Minggu Pasca untuk merenungkan kebenaran Firman Allah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin dalam sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan tema yang kita pelajari adalah Roti Tidak Beragi di dalam suasana Rabu-Abu apa yang dimaksud dengan Rabu-Abu? Rabu-Abu adalah tanda perkabungan pertobatan untuk merendahkan diri untuk menuju kemenangan karena kematian dan kebangkitan Kristus buat kita semua tentu di dalam Alkitab pemahaman Rabu-Abu itu tidak ada tetapi itu dibuat oleh Bapak-Bapak gereja, orang-orang yang terdahulu untuk mengingat proses dari hari ke hari sampai Yesus menghadapi yang namanya kematian dan kemudian sampai kepada kebangkitannya dan kita belajar apa yang dimaksud dengan Rabu-Abu yaitu pertobatan sebuah diri yang dipersembahkan kepada Allah dengan merendahkan diri untuk menuju kepada kemenangan lebih tepatnya lagi Rabu-Abu adalah perkabungan jadi Abu itu adalah lambang perkabungan berkabung tentang siapa? berkabung untuk kematian kematian siapa? yaitu kematian kita karena dosa setiap manusia setelah jatuh di dalam dosa kita adalah kematian yang sedang kita jalani yaitu kematian karena dosa Adam dan Hawa dan juga kematian karena dosa-dosa yang kita perbuat sendiri dari waktu ke waktu, dari hari ke hari sahabat seperjalanan natur daripada dosa itu ada di dalam diri kita seperti kanker benih itu ada cuman benih itu berkembang atau tidak merembet dan menjalar kemana-mana atau terlokalisir atau kita terus harus dilakukan kemoterapi agar benar-benar kanker itu tidak kemana-mana apa yang firman Tuhan katakan kejahatan dan keburukan itu tidak kemana-mana namun tuntas terselesaikan dengan melalui kematian Kristus dengan mikir sahabat seperjalanan dan kita mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan roti tidak beragi apa yang dimaksud dengan ragi pada bagian ini ragi itu adalah karena marilah kita berpesta dengan ragi bukan dengan ragi yang lama bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran berbicara tentang ragi itu lambang pengaruh pengaruh-pengaruh buruk yang biasanya disebabkan oleh doktrin dan ajaran perilaku yang sesat, yang keliru, dan yang negatif jadi artinya ragi itu seperti sama juga dengan kanker dia bergerak dengan cepat menghamirkan seluruh adonan itu yang dicatat dalam Matthew 13 ayat 33 ragi itu tak kala dimasukkan ke dalam tepung terigu dia akan menghamiri seluruh adonan yang ada jadi ragi itu berbicara tentang apa pengaruh tak kala kita memasuki suasana Jumat Agung dan menjelang Pasca apa yang harus kita lakukan kita harus menjadi yang firman Tuhan katakan roti yang tidak beragi ragi yang lama apa yang dimaksud dengan ragi yang lama itu dikatakan keburukan dan kejahatan marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran kita bertemu dengan kata pada ayat ini yang disebut dengan pesta pesta itu kegembiraan pesta itu kesuka citaan lupanya pada ayat ini ada dua macam pesta ada orang yang berpesta di dalam dosa dia bergembira bersuka cita di dalam keberdosaannya tetapi bagian firman Tuhan katakan marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama yaitu keburukan dan kejahatan tetapi dengan roti yang tidak beragi yaitu kemurnian dan kebenaran apa yang harus kita lakukan di dalam pesta-pesta yang kita lakukan yaitu kemurnian dan kebenaran tatkala kita menjadi pribadi-pribadi menjadi kehidupi dalam kemurnian dan kebenaran kita berpesta kita bersuka cita demikian juga firman Tuhan berkata kalau ada satu orang saja bertobat malaikat-malaikat Tuhan di surga itu bersuka cita berpesta yaitu pesta rohari sebuah pesta kemenangan karena kita bisa mengalahkan berbagai macam godaan-godaan dosa yang seperti ragi yang seperti kanker bisa menjalar tidak hanya kepada diri kita tapi mempengaruhi lingkungan dan sekitar yang membuat kita akan tetap hidup di dalam ragi yang lama itu keburukan dan kejahatan atau kita menjadi roti yang tidak beragi karena roti yang tidak beragi itu dikatakan oleh firman Tuhan yaitu kemurnian dan kebenaran yang membawa kepada kemenangan di dalam kematian dan kebangkitan Kristus dengan demikian sahabat seperjalanan apa yang kita pelajari marilah kita menjadi roti yang tidak beragi roti yang terbebas daripada pengaruh-pengaruh buruk roti yang terbebas daripada pengaruh kejahatan mengingat tentang rabu-abu mengingat tentang kamis putih mengingat tentang jumat agung kemudian kita merayakan kemenangan dalam pasta maka perjuangan kita bukan berpesta dalam keburukan dan kejahatan tapi berpesta di dalam kemurnian dan kebenaran tatkala kemurnian dan kebenaran itu sudah melekat di dalam diri kita dan kita akan berkabung mematikan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita dan kita ubah hidup dalam kemurnian dan kebenaran maka apa yang terjadi kita akan menjadi yang diubahkan menjadi roti yang tidak beragi menjadi roti dan pribadi yang jauh dari ego jauh daripada kehidupan berdosa mulut kita disucikan, dimurnikan, dan dibenarkan sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata berkat dan bukan kata-kata kutub mata kita pun disucikan dalam kemurnian dan kebenaran sehingga kita punya mata bukan mencari-cari kesalahan orang lain kemudian kita berusaha untuk menghakiminya tetapi mata waktu melihat keadaan yang ada dalam dunia ini yaitu mata belas kasihan mata kristus yang melihat jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, yang belum percaya kepada kristus kita kabarkan suka-cita baik dengan injil yang kita bacakan baik juga dengan kehidupan yang menjadi keteladanan yang bisa dilihat oleh orang lain karena kita adalah surat kristus yang termuka yang dibaca oleh orang banyak sehingga kita menjadi roti yang tidak beragi kepentingan kita adalah kristus yang ada di dalam diri kita kristus yang sudah mati dan bangkit untuk setiap kita masing-masing dan kita hidup di dalam kemurnian dan kebenaran sehingga kemanapun kita ada kalau berbicara tentang ragi yang baik maka itu pengaruh yang baik bagaimana pengaruh yang baik itu membawa orang untuk bisa menikmati kasih Allah untuk bisa menikmati penembusan kristus untuk bisa mendapatkan keselamatan di dalam darah Yesus yang sudah mati untuk tersalib buat seluruh manusia di dalam dunia ini dengan demikian sahabat seperjalanan jadilah roti kebenaran jadilah roti kemurnian itu roti yang tidak beragi roti yang melepaskan seluruh pengaruh buruk dalam hidup kita sehingga sewaktu kita merayakan Jumat Agung Pasca dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun ada perubahan hidup yang nyata mereka orang di sekitar melihat ada kasih kristus ada pengampunan kristus ada penerimaan kristus ada kebaikan kristus yang tersalur lewat keteladanan hidup kita sehingga kata-kata yang kita ucapkan tak kalah menyampaikan kebenaran firman Allah itu dengan sangat mudah diterima dan dimengerti oleh orang-orang di sekitar kita karena mengapa? karena hidup kita diubahkan mari kita berdoa Bapak dalam suga terima kasih buat kebenaran firman Allah hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit Tuhan jaman sembukan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin